Semakin banyak yang buka suara memberikan keterangan bahwa Peggy Setiawan atau Perong yang saat ini ditangkap oleh pihak kepolisian bukanlah pelaku pembunuhan Egi dan Vina. Banyak yang mengatakan bahwa pada saat kejadian berlangsung Peggy ini sedang berada di Bandung. Semakin banyak juga kuasa hukum yang berbondong-bondong ingin membela Peggy Setiawan. Dan juga yang terakhir tadi keterangan yang sudah kita dengarkan yang disampaikan oleh Saka Tatal. Dua pekan lalu pihak kepolisian memperlihatkan foto kepadanya. Ternyata foto Peggy Setiawan yang ditunjukkan kepada Saka ini bukanlah foto Peggy yang saat ini ditangkap. Berbeda wajahnya, berbeda telinganya. Nanti kita akan lihat, kita akan kaji lebih dalam lagi. Akankah keterangan demi keterangan ini bisa menjadi bukti yang menguatkan di pengadilan bahwa Peggy Setiawan yang saat ini ditangkap bukanlah pelaku sesungguhnya. Nah untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir para narasumber baik yang datang langsung di studio bersama saya ataupun juga yang terhubung melalui daring. Sudah hadir pertama seorang praktisi hukum Pak Fredrik Yunadi. Selamat malam Pak Fredrik. Selamat malam Mbak. Baik. Dan juga hadir disini mewakili komponans yang juga akan memberikan tinjauannya dan juga apalangkah komponans hingga saat ini Pak Yusuf Warsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yusuf. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Putri. Baik. Setelahku pengamat hukum pidana juga akan memberikan tinjauannya dalam kasus ini yaitu Bang Aristo Bangaribuan. Selamat malam Bang Aristo. Selamat malam Mbak Putri. Baik. Dan juga kita sudah terhubung dengan pengacara dari Peggy Setiawan Ibu Sugiyanti Iryani atau Ibu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak. Baik. Bu Yanti yang pertama ingin sekali kami mengetahui. Ibu Yanti mendapatkan keterangan juga bahwa Saka Tatal sempat ditunjukkan foto Peggy tapi sosok Peggy yang berbeda. Bu Yanti. Betul. Kami mendengar bahwa Saka Tatal sempat ditunjukkan foto Peggy Setiawan tapi dia tidak. Dia mengatakan bahwa Peggy Setiawan yang saat ini dalam tahanan kepolisian berbeda dengan foto yang ditunjukkan oleh penyidik kepada dia sebelumnya. Yanti apakah sempat mengetahui juga seperti apa foto itu? Apakah sempat melihat atau mungkin sempat bertemu dengan kuasa hukum dari Saka Tatal dan menceritakan ciri-ciri foto itu? Ketemu dengan kuasa hukum Saka Tatal saya sudah pernah bertemu dengan beliung. Dan informasi yang saya dapat bahwa foto yang ditunjukkan kepada Saka Tatal adalah telinganya itu memiliki tinik yang bolong cukup besar menurut Saka Tatal. Dan orangnya putih, rambutnya keriting. Itu saja yang saya dapat informasi dari mereka. Baik, artinya Ibu tidak melihat langsung foto tersebut hanya mendapatkan keterangan dari pihak Saka Tatal. Begitu ya Bu? Iya, kalau melihat langsung tidak. Saya tidak ditunjukkan langsung dan saya juga tidak menunjukkan foto ini atau bukan hanya ciri-cirinya berbeda dengan Pegi Setiawan klien saya. Baik, apakah Ibu juga mendapatkan keterangan bahwa Saka Tatal ini mengenal sosok Pegi yang ada di foto itu? Tidak, saya tidak mendapatkan keterangan apapun. Apakah Saka Tatal mengenal Pegi yang ada di foto tersebut? Baik, Ibu memandang keterangan Saka Tatal ini seperti apa? Apakah semakin menambah keyakinan Ibu untuk bisa membuktikan bahwa Pegi Setiawan klien Bu Yanti tidak bersalah? Iya, saya yakin Pegi Setiawan bukanlah Pegi alias Perong yang dimaksud oleh tim penyidik sejak tahun 2016 dan Pegi Setiawan adalah Pegi Setiawan dan tidak memiliki nama alias Perong. Baik, Ibu sejauh ini yang kami dapatkan informasi awalnya dari tiga rekan dari Pegi yang memberikan keterangan pada pihak kepolisian. Tentunya keterangan yang meringankan. Dan informasi kami dapatkan ada tambahan dua lagu Ibu, sejauh ini total lima? Betul, ada informasi yang diterangkan oleh saksi Inu yang pada saat BAP di Polda kemarin, di Polda Jabar menerangkan bahwa Saat itu pun mereka bersama dua orang teman Pegi yang sedang bekerja di Bandung sebagai buru, yaitu Iwan dan... Ya, Ibu, apakah dua saksi baru ini sama? Mereka juga sama-sama rekan kerja, teman kerja dari Pegi, sama seperti dengan tiga orang lainnya? Betul, Iwan dan Yadi itu adalah teman bekerja Pegi sebagai buru. Nah, apakah kemudian mereka juga pada saat tragedi ini berlangsung Agustus 2016 ada bersama Pegi di Bandung? Informasinya seperti itu mereka sedang bekerja bersama Pegi di Bandung, sedang membangun rumah Pak Agus. Baik, adakah kemudian Ibu rencana untuk menambah saksi lainnya yang mungkin bisa betul-betul membuktikan bahwa Pegi betul-betul bekerja di Bandung pada saat itu? Seperti mungkin mandornya atau mungkin juga yang memberikan pekerjaan bosnya begitu, Bu. Termasuk bos yang menggaji itu. Apakah ada rencana Ibu mendatangkan itu? Kalau bos yang menggaji Pegi, Pak Agus sudah di BAP bersamaan dengan bapaknya Pegi, Pak Rudy. Dan mungkin kita tidak perlu menjadikan Pak Agus sebagai saksi untuk memberikan keterangan kembali. Karena memang keterangannya sudah diminta oleh pihak Polda sebelum saksi-saksi dipanggil. Baik, Ibu. Ibu punya mengajukan lima saksi tadi, kemudian juga barang bukti lainnya. Terakhir waktu kita berbincang, Ibu bercerita mengenai memiliki bukti pembayaran yang menjadikan atau bisa membuktikan bahwa Pegi ini tidak bersalah. Adakah bukti-bukti lainnya, Ibu? Mungkin kami juga sedang mengumpulkan bukti-bukti lain saat ini untuk mempersiapkan pembelaan terhadap Pegi Setiawan. Tim kami masih mencari bukti-bukti yang bisa menguatkan Pegi Setiawan tidak bersalah. Untuk bukti pembayarannya itu, Ibu, apakah memang disimpan oleh Pegi buktinya? Jadi sekian lama, 8 tahun memang masih ia simpan? Atau sebenarnya bukti itu bentuknya fotokopian mungkin didapatkan dari yang membayar atau seperti apa? Bukti yang kami dapatkan itu dari bapaknya Pegi memang masih ada di rumah kontrakannya Pegi dan itu tidak bukan bentuk fotokopi tapi memang tulisan tangan dari pemilik atau dari Pegi Setiawan. Pak Fredrik, bagaimana melihat ini? Semakin banyak yang buka suara membuktikan tidak ada Pegi pada saat kejadian tersebut karena Pegi bersama rekarkannya di Bandung pada masa Agustus 2016. Ya, begini. Saya pernah menjelaskan permasalahan ini langsung dengan pada Saudara Ibnu waktu itu yang mengaku bahwa dia mengetahuin bahwa Pegi itu bersama dia kerja di Bandung. Saya cuma mengasih tahukan bahwa pertama, manusia pada umumnya kita itu memiliki namanya short memory dan long memory. Kalau short memory misalkan saya bilang, Mbak Putri nomor teleponnya berapa? Blah, 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 blah. Saya ingat kan? Tapi mungkin 15 menit, 10 menit lagi saya sudah lupa. Ini short memory. Long memory misalkan, Mbak Putri mohon izin kalau suaminya tahu tanggal lahir berapa? Pasti ingat. Karena sudah masuk long memory kita-kita simpan. Kemudian, di dunia ini ada orang yang dikategori namanya hipertemisia. Hipertemisia itu adalah keingatan yang super. Jadi dia bisa ingat waktu dia kecil pun, umur 2 tahun, dia itu diapain tanggal berapa, diapain nama ibunya atau bapaknya. Itu dunia itu cuma berapa orang yang punya namanya hipertemisia. Itu bisa tanya sama psikolog. Kemudian ada manusia namanya amnistia. Itu pelupa, sudah makin tua makin pelupa. Kan begitu. Nah, suatu hal keterangannya daripada Ibnu yang saya bicara waktu dalam pertemuan selainnya itu. Dia mengatakan dia ingat tanggalnya, jamnya. Karena orang yang ingat tanggalnya 8 tahun yang lalu, jamnya. Nah, itu menurut saya itu tidak bisa diterima dengan akal yang sehat. Karena dia bukan tipe manusia yang hipertemisia. Silahkan, mungkin dia juga hipertemisia, mungkin saya nggak tahu juga ya. Tapi menurut dari percakapannya itu, dia bukan. Kedua, jangan lupa, bahwa satu saksi itu bukan saksi. Saksi itu harus dia berhubungan, kaitan dengan pada peristiwa yang terjadi. Dia ini kan hanya bisa menyaksikan, mengatakan bahwa si Peggy itu tidak ada di tempat. Tidak di TKP lah, berada sama dia. Kemudian dalam hal ini, saya ingat PH-nya daripada Peggy yang ikut bicara waktu berapa hari yang lalu. Dia mengatakan rumahnya Peggy itu pernah digeledah sama polisi pada berapa hari setelah kejadian pembunuhan pemerkosaan tersebut. Berarti sejak semula, polisi sudah mencuriga pada Peggy tersebut. Bukan gelala sekarang dinongolkan. Dan yang penting bagi saya satu, Mbak. Bahwa biarlah pengidik, penuntut umum, hakim, bekerja sebagaimana mustinya. Kita tidak perlu memperdebatkan bahwa ini terpidana atau tersangka atau dia itu orang yang tidak terlibat. Kalau PH-nya Peggy merasa bahwa dia itu betul-betul yakin dia tidak terlibat, kan ada namanya upaya hukum luar biasa. Dia bisa ngajukan proper. Kenapa proper saya dengar dari dulu mau ngajukan sampai hari ini tidak diajukan. Saya tidak tahu masalahnya, kan. Tapi menurut saya, kalau yakin, ajukan proper. Buktikan bahwa ini penetapan tersangka adalah tidak sah atau salah orang. Kedua, kalau tidak bisa, biarlah ini berjalan. Kalau dengan misalkan bukti-bukti pembayaran gaji, apalagi tadi PH-nya saya mendengar ya, katanya itu tulisan tangannya Peggy, bisa saja kan dia nulis, nulis sendiri. Dan tadi suatu hal, Mbak, sebagai seorang buruh tukang bangunan, apakah make sense bahwa dia itu menyimpan terima gaji setiap minggunya itu 8 tahun? Kalau 8 tahun, Mbak, dia sebagai buruh, mungkin itu satu gudang itu tanda terimanya. Itu tidak make sense menurut saya. Tapi itu biarlah polisi atau penyidik yang memeriksa, kan gitu kan. Dan saya melihat suatu hal ya, kita jangan hanya membabi buta, merasa simpati sama Peggy yang dinyatakan oleh netizen atau sekelompok orang mengatakan dia tidak terlibat. Kita harus simpati sama korban dong. Korban ini kan sudah meninggal. Kalau memang dia ini adalah tersangka, biarlah diuji gitu loh. Jangan dalam hal ini, lah kalau gitu korban diapain dong kalau begitu, apa dibiarkan. Yang kita lihat itu adalah daripada fakta sidang. Saya lihat dari putusannya dari fakta sidang yang terungkap. Mungkin kita tahan, sampai di situ dulu Pak Fedri, nanti mungkin Pak Fedri bisa sampaikan yang pasti juga perbincangan ini kita harapkan bisa untuk keadilan, untuk berbagai macam pihak. Nanti apakah kemudian keterangan para saksi bisa menjadi bukti yang menolong Peggy, Bang Aristo bisa berikan pandangan, ataupun juga Pak Yusuf, termasuk nanti Pak Fedri tadi bertanya, Kenapa kok tidak segera diajukan peradilan? Nanti Ibu Yanti silahkan berikan jawaban juga. Setelah jadah berikut ini, kami segera kembali. Yang baru saja Anda saksikan tadi merupakan keterangan sakat atal. Kami ulang lagi, kami jelaskan kembali apa yang dinyatakan oleh sakat atal. Ketika dua minggu lalu ditunjukkan atau didatangi oleh pihak kepolisian, kemudian ditunjukkan foto yang disebut sebagai Peggy Setiawan yang pada saat itu masuk juga dalam daftar DPO, daftar pencarian orang. Tapi kemudian menurut sakat atal, foto yang ditunjukkan pada saat itu bukanlah foto Peggy yang saat ini ditangkap. Nanti sebelum kita juga minta pandangan dari Bang Aristo, kemudian juga Pak Yusuf mengenai hal ini, keterangan yang disampaikan oleh sakat atal. Tapi tadi sebelum jadah, Pak Frederick sepertinya akan menunjukkan sesuatu, tapi masih tertunda, bisa ditunjukkan? Oh iya, jadi dalam putusan yang dicantumkan itu adalah fakta sidang yang terungkap. Di sini itu kan para tersangka, termasuk Saka itu kan sudah mengakuin. Dan memang dalam hal keterangan pada PES itu kan dia mengatakan bahwa dia disetrum, dipaksa. Seharusnya seorang terdakwa, kalau disidang terdakwa waktu itu, dia kan dia harus ngomong sama Masjid, saya mencabut seluruh keterangan yang ada di berita acara. Karena saya disetrum, saya dipaksa, saya dipukulin dan sebagainya. Bagaimana jika saat itu tertekan Pak? Mungkin diintimidasi, diancem dan sebagainya? Iya, tapi kan disidang kan tidak diintimidasi kan. Kemudian kan pasti hakim akan memerintahkan panggil namanya saksi verbalisan. Penyidiknya akan dipanggil, kemudian dikonfrontirkan. Benar atau enggak, tidak ada siksaan. Kemudian hakim mengambil suatu penilaian pendapat bahwa keterangan yang berita acara benar atau tidak benar. Dalam kasus putusannya ini, dia mengakui seluruhnya. Kedua, dalam hal saya lihat keterangan Saka yang barusan dituntunkan bahwa itu fotonya tidak sama dengan Peggy yang ditangkap. Itu teknik penyidikan selama ini setahu saya, pokoknya saya tidak melampauin. Saya kadang-kadang penyidikan gini, apakah ini HP ini yang saudara curi? Padahal ini HP dia, kita mau tes ini orangnya jujur atau enggak jujur. Tapi kan dalam hal ini, si Saka kan tidak memungkirin. Sampai sekarang yang saya dengar, yang saya tahu kan, bahwa Peggy itu kan terlibat. Dia kan tidak memungkirin, tapi orangnya beda sama foto, hanya itu saja. Pak Yusuf, apakah memang teknik penyidikan juga dari PK Polsional seperti ini? Ya, teknik itu kan tidak mutlak ya, relatif. Dugaan kami bisa jadi foto yang ditunjukkan kepada Saka Tatar ini bukan foto Peggy yang dimaksud, Peggy orang lain kan namanya meminta konfirmasi. Kamu kenal dengan foto ini kan. Sekali lagi, setuju saya dengan yang disampaikan Bapak tadi, itu teknik ya, teknik. Dan masing-masing barangkali penyidik juga berbeda cara bertanya antara penyidik yang satu dengan penyidik yang lain, ketika apalagi itu terkait dengan bagaimana teknik untuk mendapatkan buron. Nah, tentu ini kita, apa namanya, kita pahaminya ada dugaan barangkali memang bukan foto. Tapi apa yang disampaikan oleh Saka Tatar ini juga, kami sebagai komponas tentu kan terus memantau, mengawasi apapun informasi yang berkembang dari para pihak, termasuk dari masyarakat, kami kumpulkan. Apabila itu masuk akal, setelah kita analisis tentu ini menjadi bahan masukan kami sebagai pengawas untuk memperkuat penyidikan yang dilakukan penyidik. Nah, yang kedua, kami sendiri telah melakukan pendalaman dalam permintaan klarifikasi proses penyidikan yang telah lewat lalu. Semuanya itu sudah diuji dalam persidangan dan itu sudah menjadi fakta persidangan. Tidak lagi bisa berpatokan kepada BAP. Hanya kami sebagai pengawas tentu memberikan masukan kepada penyidik agar semua BAP yang sudah ada itu disisir kembali untuk dilakukan pendalaman kembali, termasuk barang bukti. Termasuk barang bukti, barang bukti apa yang diperoleh dari putusan Saka Tatar itu kan barang buktinya kan di, apa namanya, setelah diponis Saka Tatar kan barang buktinya diserahkan kepada penyidik untuk perkara yang tuju terpidana itu. Jadi dari barang bukti itu kan ada handphone misalnya, untuk memastikan ada hubungan elektronik antara saksi Saka Tatar dengan tersangka PEGI yang pada saat ditetapkan tersangka ada. Itu bisa dilakukan analisis kan, digital forensik. Tapi itu sepenuhnya menjadi bagian penyidik untuk melakukan penguatan scientific crime investigation. Termasuk barang bukti-barang bukti yang sudah disita dari tuju terpidana itu kan bisa. Ada juga handphone itu kan bisa dianalisis nantinya. Mudah-mudahan ya masih bagus. Karena memang proses pengembalian barang bukti itu kan tidak cepat. Setelah diponis langsung dikembalikan, ada prosesnya dari jaksa penuntut umum. Mudah-mudahan semua barang bukti yang ada itu masih bagus. Termasuk motor yang diduga bernama PEGI Setiawan itu akan ditemukan kembali. Kita mendorong agar itu segera didapatkan untuk memastikan. Bagi kami Kompolnas, apakah itu pihak korban yang keadilannya harus tetap dipenuhi, yang kita anggap ada 3 DPE yang belum beruntas harus diselesaikan. Nah sekarang ada alibi yang dibangun oleh pihak PEGI itu kita pahami saja. Kami menyatakan kepada penyidik bahwa itu adalah tantangan. Optimisme yang disampaikan Bapak tadi tentang penyidik kami percaya. Malah kami bersaran dengan kepercayaan penyidik itu harus ekstra hati-hati. Untuk memastikan apakah alibi PEGI ini yang akan diterima di dalam fakta persidangan atau tidak. Tentu itu tidak semata-mata didasarkan kepada keterangan saksi. Sementara ini saksi-saksi kunci yang ada itu menurut penjelasan dari penyidik berada dalam perlindungan LPSK. Dan kami itu dukung. Tapi kan tidak hanya itu. Sekali lagi scientific crime investigation itu termasuk dari saksi alibi. Saksi yang ditonjolkan, yang diajukan oleh pihak kuasa hukum PEGI ini namanya kan saksi alibi. Saksi untuk membuktikan bahwa alibi PEGI itu yang benar di Bandung. Itu juga kami minta diperiksa. Kita apresiasi, sudah diperiksa. Baik, saksi alibi dan berbagai macam keterangan ini. Bagaimana Pak Aristo, bisakah kemudian membuktikan PEGI ini kemudian tidak bersalah atau terlibat dalam pembunuhan itu? Jadi tadi Bang Federik sudah bilang ya, satu saksi bukan saksi. Saya setuju soal itu. Tapi yang namanya saksi alibi ini dikenal dalam sistem hukum kita namanya circumstantial evidence. Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan soal itu. Apa circumstantial evidence? Yaitu adalah alat bukti yang menunjukkan atau memberikan keterangan terhadap keadaan tertentu yang menerangkan ujungnya adalah bisa saja orang ini tidak bersalah. Artinya itu bukan alat bukti utama, tetapi itu bisa menjadi indikasi atau yang disebut petunjuk. Apa itu petunjuk? Ya petunjuk itu adalah satu keadaan-keadaan yang nanti merumuskan tindak pindada telah terjadi dan siapa pelakunya. Jadi betul itu bukan alat bukti satu-satunya, tapi itu bisa membuka pintu sebenarnya. Bisa membuka pintu circumstantial evidence. Nah pintu apa yang dibuka? Pintu yang dibuka itu tadi, oh dia tidak mungkin melakukan itu karena kan dia di Bandung. Kan begitu alibinya. Nanti dicocokkan ini dengan saksi-saksi lainnya mendukung tidak keterangan ini. Saksi-saksi yang tadi di dalam BAP-BAP di situ, sebenarnya harus dilihat juga kalau saya melihatnya Pak Fredrik ya Pak Yusuf. Kenapa? Karena ini kan sudah berkuatan hukum tetap. Artinya ini sudah ada story yang well established. Sudah ada cerita yang sudah well established. Kalau ada cerita lain yang berbeda dengan itu, justru itu kan menjadi pertanyaan. Kenapa menjadi pertanyaan? Karena kan peristiwanya cuma satu. Kok story-nya berbeda? Artinya mana yang betul? Kalau ternyata ceritanya setelah kasus ini viral, ceritanya si Peggy ya, setelah nanti ada kasus Peggy ini yang betul, maka ini harus dikoreksi. Dan para terdakwa itu punya hak, para terpidana itu punya hak untuk mengoreksi cerita dalam sini. Apakah nanti hukumannya dia menjadi berkurang atau tetap itu urusan lain. Tapi tidak boleh ada dua cerita yang berbeda. Karena ini disusun berdasarkan BAP-BAP yang sudah kemarin, yang sudah 8 tahun lalu. Kalau ini ada situasi yang berbeda, ya itu harus dikontraskan. Jadi itu poinnya ya. Baik, nah kita juga ingin dengarkan dari Ibu Yanti. Ibu Yanti, apakah kenapa hingga saat ini Pak Fredrik menanyakan tadi, tidak segera dilakukan upaya pra-peradilan ini Ibu Yanti? Bukan tidak segera dilakukan. Kami pun sedang menguji karena pra-peradilan itu adalah masalah formil. Kita mau melihat apakah penetapan tersangkanya itu betul atau tidak. Seperti tadi Pak Fredrik bilang, apakah SOP dari kepolisian sudah dijalankan. Pak Fredrik bilang kan tadi, bahwa kalau memang sudah dilakukan penggeledahan, artinya bahwa itu sudah diduga. Kalau memang saat itu Peggy diduga sebaik pelakunya, kenapa tidak dilakukan, tidak dipanggil secara patut. Karena harusnya pada saat setelah penggeledahan dan Peggy itu diduga sebagai pembunuh Vina dan Eki, harusnya dipanggil secara patut tiga kali panggilan. Dan kita pun tidak menyembunyikan Peggy, karena Peggy diberitahu oleh keluarganya ada di Bandung sedang bekerja. Nah, harusnya kepolisian itu melanjutkan penyidikan dengan melakukan pemanggilan secara patut tiga kali, karena itu adalah dasar ditetapkannya DPO. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Pak Fredrik tadi bilang bahwa ada korban. Betul, ada korban. Tapi kan jangan kita juga mengorbankan orang yang tidak bersalah. Orang yang tidak bersalah, tidak melakukan perbuatan itu, dia harus dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Makanya kita itu sedang menggodok peradilan ini, SOP yang dijalankan oleh kepolisian itu sudah benar atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi bukan kita menunda-nunda, karena ini kasus spiral, jadi kita pun harus berhati-hati seperti itu. Baik, melihat kembali apakah polisi melakukan SOP-nya dengan benar dan tepat, itu menjadi pertimbangan hingga saat ini? Jadi begini ya, setahu saya, tidak ada peraturan atau dalam SOP, orang itu harus panggil tiga kali baru bisa DPO. Kan polisi bisa memanggil orang, memanggil orang dua kali, tiga kali dengan dipaksa, dengan dibawa paksa. Kemudian polisi bisa tanpa dengan bukti yang alat, dua alat bukti yang cukup, dia langsung penangkapan. Kalau penangkapan nggak ketemu, dicari nggak ketemu, langsung DPO. Jadi tidak ada, berarti setiap orang itu wajib dipanggil tiga kali, baru bisa DPO. Itu nggak benar, kan? Kedua juga masalah, soal apakah polisi waktu itu melakukan pencarian terhadap Peggy, waktu tahun 2016. Terus terangkan saya nggak tahu. Penyidik yang bisa ngerti. Cuma saya hanya memberikan suatu gambaran umum, bahwa waktu itu polisi telah mencurigain. Dan jangan lupa loh, dalam putusan di sini ini, tertera sangat jelas Peggy bagaimana melakukan, Peggy tidak melakukan pemerkosaan, tapi dia memegang buah dadanya. Itu kan saya baca di sini loh, bukan saya ngarang. Kan begitu kan? Berarti waktu itu Peggy kan mereka sudah tahu, ada namanya Peggy. Nah, soal Peggy-nya ini, apakah dia adalah Peggy yang tertangkap atau bukan, jelas dong, saksi-saksi lain kan bisa saling mendukung, kan saling tanya. Dan saya rasa penyidik jauh lebih pandai lah, soal mencari-menggali begitu. Jadi kita tidak perlu mengada-ngada, begini-begini, biar ajalah penyidik untuk jalankan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Baik, Bang Aristo nanti bisa berikan pandangan, tentunya Pak Yusuf juga. Pak Yusuf juga, Bu Yanti, mohon maaf, nanti kita juga dengarkan kembali pendapat Bu Yanti, tapi kita akan jendela sejenak, Ibu, kami sudah kembali saat lagi. Kita akan menajukan perbincangan, kita dengarkan tadi Bang Aristo, Bu Yanti mengatakan, belum mengajukan perperadilan, masih menelaah berpikir, karena betulkah kemudian, SOP dilakukan oleh pihak kepolisian, karena kalau tadi Bu Yanti katakan, dulu tidak dipanggil secara patut Peggy ini. Bang Aristo. Jadi gini ya, ini persoalan ini ada, saya pikir ada dua substansinya. Yang pertama, yang kita diskusikan, apakah Peggy ini, yang ditunjukkan betul, itu yang namanya Peggy. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ditanyakan Bu Yanti ya, bahwa, ini kok baru, sekarang baru ditangkep lagi, setelah 8 tahun. Jadi gini, memang yang pertama, tadi saya sedikit koreksi Bang Frederick ya, kalau sudah DPO, itu pasti sudah dipanggil. Kenapa? Karena yang namanya DPO kan setersangka, di dalam perkap ya, tentang manajemen penyidikan, jadi, kalau dia dipanggil, ya, nggak dateng-dateng, nah, maka dia ditentukan statusnya, sebagai DPO. Dan dia harus tersangka dulu. Oke. Dan kalau orang yang namanya tersangka, menurut putusnya Mahkamah Konstitusi, ditambah lagi, dia harus diperiksa dulu, sebagai calon tersangka, harus didengar dulu, keterangannya. Nah, memang, susah kita, untuk tidak mengira-ngira ini, menerka-nerka ini, apa yang terjadi. Kenapa? Karena baru 8 tahun, sekarang heboh lagi, karena sudah digeledah. Yang namanya orang digeledah itu, itu tinggal, sejengkal lagi, jadi tersangka. Kalau orang sudah digeledah itu. Nah, ketika pada waktu itu, dia sudah digeledah, kemudian, ditambah lagi, namanya ada di situ, di putusan yang tadi Bang Frederick, sebut-sebut namanya, dan bahkan dikatakan oleh Hakim, Mahkamah Agung, sampai Mahkamah Agung, barang bukti dikembalikan, kepada penyidik, dan penuntut umum, untuk digunakan keperluan pembuktian, tiga tersangka yang masih DPO. Artinya, ada keterlibatan Peggy. Di situ kan memang ada peran Peggy. Tetapi kan pertanyaannya, kenapa, 2016 sekarang heboh lagi. Nah, ini ada beberapa faktor, untuk menjelaskan ini. Faktor yang, saya pikir paling masuk akal, adalah, inkompetensi. Jadi, pada waktu itu, mungkin kan tidak se-viral sekarang, perkaranya. Pressure-nya tidak, sekeras sekarang. Jadi, pada waktu itu, sudah ada, sudah ada delapan masuk, kasusnya tidak viral, dan banyak kendala-kendala pada waktu itu. Misalnya tadi, Bang Yusuf mengatakan, kendalanya, keterangan saksi yang lima, mencabut. Betul. Berarti eksistensi Peggy, terhadap tindak pidana ini, dipertanyakan. Jadi, ada kendala itu. Walaupun ada pertanyaan lagi, kalau, menentukan tersangka, berdasarkan keterangan saksi, yang juga tersangka di perkara ini, kok rapuh banget, kok gampang, amat menentukan tersangka, kalau begitu. itu, itu kendalanya yang pertama, kendala inkompetensi. Atau, ada hal-hal non teknis, saya nggak tahu, ini namanya juga, prediksi. Jadi, itu kira-kira, yang terjadi. Kemudian yang kedua, soal apakah ini Peggy, atau tidak ya. Saya juga, agak kurang setuju, dengan pertanyaan, misalnya strategi, ini selalu, namanya strategi penyidikan, strategi penyidikan, bahkan sampai torture, sampai orang, disiksa, itu juga selalu, justifikasinya strategi penyidikan. Enggak. Karena pertanyaan, yang bersifat menjerat itu, itu basic human rights ya. Tidak boleh ditanyakan. Baik kepada, apalagi kepada saksi. Dan juga kepada tersangka. Jadi, nggak ada pertanyaan, yang mau menjebak orang. Saya mau nipu dia dulu, ah, ini orang saya mau nilai dia, ini orang tukang tipu, apa enggak. Itu nggak boleh. Karena di KUHA pun dikatakan, pertanyaan yang bersifat menjerat, tidak boleh ditanyakan. Dan di konvensi-konvensi, hak asasi manusia, itu juga tidak boleh. Tapi memang prakteknya itu terjadi, ya mungkin terjadi. Ya, karena praktek-praktek penyiksaan, memaksa untuk orang mengaku itu, masih terjadi sampai sekarang. Baik. Dan, dan sayangnya, hukum Indonesia, KUHAB kita, tidak memberikan perlindungan untuk itu. Karena, kredibilitas keterangan saksi itu, kan tidak ditanya sebenarnya. Anda disiksa enggak? Anda dipaksa enggak? Betul, kadang-kadang ada yang tanya, kadang-kadang ada yang enggak. Tapi, kalau pun dia ditanya, itu disiksa atau tidak, itu tidak mempengaruhi alat buktinya. Karena tidak ada satu pasal pun dalam KUHAB. Oke. Yang ada sekarang itu KUHABnya, tapi yang sekarang ada sekarang, instrumen Human Rights, dan juga ada peraturan Kapolri, tentang penyidikan yang berdimensi hak asasi manusia. Jadi, itu komentar saya, Mbak. Pak Yusuf Bangaristo bicara mengenai inkompetensi dari pihak kepolisian, tadi kalau Ibu Yanti juga katakan, tidak dipanggil secara patut. Padahal seharusnya setelah digeledah, dipanggil, dan juga dimintai keterangan, Pegi ini. Ya, sebagaimana yang pernah kami sampaikan, hasil permintaan klarifikasi kami, dan kami lakukan pendalaman, langsung di Polda Jabar, bertemu dengan tim penyidik Polesta Cerebon pada waktu itu, dan tim penyidik Polda Jabar 8 tahun yang lalu, memang kami sudah, apa namanya, sebelumnya sudah menduga, ada catatan-catatan kelemahan. Oleh karena itu, di dalam proses rentang, kesimpulan awal, di Polsek Talun, itu kecelakaan, itu satu. Sehingga, jenajah sudah terburu, dikuburkan, baru setelah itu, menimbulkan kecurigaan, dari ayah korban Al-Mahrumpaiki, melihat luka-luka ya, dari tubuh korban, terus, motornya tidak menunjukkan seperti kecelakaan, sehingga menimbulkan kecerigaan. yang kedua, pada saat proses dilakukan penyidikan, apa namanya, di proses perjalanan itu, ada yang diberikan sanksi disiplin, ada kelalaian personil pada waktu itu, yang itu lalai, sehingga mereka ditahan itu, dianiayah, sesama tahanan. Nah, itu, kesalahan disiplin, tidak disiplin, pada waktu itu, sudah diberikan sanksi disiplin. Nah, dalam proses penyidikannya sendiri, terkait dengan, bukti, misalnya, sperma itu kan, sudah tidak bisa lagi, diperiksa tes DNA. Kami juga belum mendapatkan penjelasan, tentang sidik jari, apakah sidik jari itu ada di barang bukti, misalnya, barang bukti samurai, itu bedang seperti samurai, apakah barang bukti yang, tumpul seperti bambu, apakah ada sidik jarinya, bagaimana dengan pakaian, sementara itu, kita belum mendapatkan, inilah yang kami sarankan, kepada penyidik baru ini, untuk disisir kembali. Itu salah satu hal-hal, yang terlihat kelemahan, sehingga, jangan sampai terkesan, seolah-olah, hanya berdasarkan pengakuan-pengakuan. Dalam konteks itulah, proses polsek talun, menyimpulkan kecelakaan, penyidikan di Polresta, Cerebon itu, kami menyarankan, untuk dilakukan audit investigatif, agar, akuntabilitas penanganan, kasus tersebut, benar-benar jelas, apakah memang ada, pelanggaran SOP atau tidak. Itu pada aspek SOP. Tapi sekali lagi, karena ini sudah, menjadi putusan pengadilan, yang telah berkekuatan tetap, bagaimanapun, penyidik pada saat ini, pasti menjadikan, putusan pengadilan itu, menjadi bukti surat. Karena sudah diuji materialnya. Baik Pak Yusuf, nanti kita lanjutkan kembali, termasuk juga Bu Yanti, silakan Ibu, diberikan tanggapan, apa yang disampaikan oleh panel sumber kami, tadi di studio. Tapi nanti Ibu, setelah judah, kami akan sudah kembali saat lagi. Baik, kita akan kembali, berbincangan, permisah, dan kita juga akan langsung kembali lagi, terhubung dengan Ibu Yanti. Ibu Yanti, silakan diberikan tanggapan, dari apa yang disampaikan oleh panel sumber tadi, sebelum judah Bu Yanti. Ini kan perkara pidana, seharusnya kita mengedepankan ajas pradugatan bersalah. Kenapa pada tahun 2016, setelah penggeledahan, tidak dilakukan pemanggilan secara patut kepada Peggy Setiawan, karena diketahui alamatnya dengan jelas, dan keberadaannya pun diberitahu oleh keluarganya. Kemudian, dalam amar putusan pun dijelaskan, ciri-ciri DPO, yaitu kepada Peggy alias Perong, itu adalah berambut keriting, tinggi badan pun tidak sama dengan Peggy Setiawan, dan juga umur juga berbeda, karena Peggy Setiawan saat ini berumur 27 tahun, sementara dalam amar putusan itu, sekitar umur 31 tahun. Jadi, kami mohon, ada ketanfaransi dari pihak kepolisian, dan kami pun tidak mendapatkan bukti-bukti secara jelas, dari pihak kepolisian pada saat penetapan tersangka. Jadi, kami mohon untuk, kami tim kuasa hukum mohon, transparansi dari pihak kepolisian itu saja. Baik, Bu Yanti, pada saat rumah dari Peggy ini digeledah dulu, di tahun 2016, status Peggy sebagai apa, Bu? Pada saat itu, sudahkah ditapkan sebagai tersangka? Belum, justru kami pun tidak tahu, tidak ada surat penggeledahan atau surat resmi dari pengadilan untuk menggeledah rumah Peggy. Dan pihak keluarga pun bingung, ada apa, kok rumah Peggy, rumah kami digeledah oleh pihak kepolisian tanpa adba pemberitahuan, ataupun ada surat resmi. Makanya, kenapa saat itu penyidikan tidak dilanjutkan untuk dilakukan pemanggilan terhadap Peggy Setiawan? Karena memang keberadaannya, dia di Bandung, dan rumahnya juga diketahui dengan jelas. Baik, proses menetapkan seorang menjadi tersangka itu adalah proses yang sangat serius. Itu artinya negara memiliki cek kosong, kewenangan untuk menahan dia, menangkap dia, menyita barangnya, melakukan upaya paksa. Maka pertanyaan saya yang pertama adalah, ketika proses itu, pertama, ada tidak surat perintah penggeledahannya, baik itu dari kepolisian, maupun dari persetujuan izin pengadilan? Itu yang pertama. Ada nggak, Bu? Tahun 2016 itu? Tidak ada sama sekali, tidak ada surat apapun. Oke. Kemudian yang kedua, berita acara pun tidak ada, tidak ada apapun. Dapat SPDP nggak surat perintah dimulainya penyidikan? Tidak ada, tidak ada sama sekali surat apapun di tahun 2016 itu. Makanya kan kami pun heran, kenapa tidak dilakukan sampai sekarang? Tidak ada. Artinya, ketika itu tidak ada, proses itu, jadi negara memerlukan dokumentasi itu untuk menjustifikasi, hey, apa yang saya lakukan ini sudah due process, sudah sesuai hukum. Makanya perlu ada surat-surat itu. Nah, kalau tidak ada surat-surat itu, maka konstruksi, konstruksi dari PG sebagai tersangka pada tahun 2016 itu, sangat rapuh. Itu sangat rapuh. Saya nggak tahu apa yang akan dilakukan polisi nanti ke depan. apakah si PG tertangkap ini dia akan, kayaknya dia akan memeriksa ulang. Saya cukup yakin, kalau itu faktanya yang disampaikan Bu Yanti benar, bahwa polisi ini akan mencoba mengkoreksi kesalahan-kesalahan itu dengan penyidikan baru, dengan membuka penyidikan baru. Yaitu SPDP-nya dimulai pada tahun, misalnya, 2024. Nah, itu bisa menjadi bahan juga kepada Bu Yanti ya. Bu Yanti, betul. Untuk melihat bahwa ini proses ini, yang 2016 ini, tidak boleh dipakai lagi artinya. Karena dokumentasinya itu sudah tidak, sudah tidak ada, dan sudah tidak dilakukan dengan proper. Nah, nanti kita lihat yang di 2024 ini, apa yang dia lakukan. Kalau sekarang sudah ada semua, Bu? Seperti SPDP, Surat Perintah Penangkapan, Penahanan. SPDP sudah ada. Oh ya? Sudah, sudah. Artinya betul juga, penahanan sudah ada. Itu dicoba, dikoreksi, di tahun ini, tetapi kan, artinya dia dua kali nih, orang ini ditetapkan tersangka kalau mau coba dikoreksi. Artinya ada dua mestinya, SPDP-nya. 2016 dan 2024. Nah, ini yang nanti bisa menjadi bahan Bu Yanti dan kawan-kawan untuk peradilan. Oke. Karena kalau ada dua SPDP, dia ditetapkan tersangka dua kali, ini yang mana yang betul. Harus satu, harus dibatalkan. Salah satu, atau dua-duanya bisa dibatalkan. Tidak bisa dua-duanya sah. Baik. Gitu, Mbak Putri. Baik, baik. Menutup juga sekaligus, Pak Fedri. Kalau menurut saya, Bu Yanti maupun tim-timnya ini kan kuasa hukum yang baru. Sebentar, Ibu. Nanti ya, Ibu. Tersangka boleh dilakukan setelah adanya DPO. Baik, ya, Ibu. Oke, siap, siap, siap. Silahkan, Ibu. Silahkan, mohon maaf, Pak Benerik. Ya, silahkan, silahkan. Mohon maaf, saya potong. Silahkan, silahkan, Ibu. Apa Ibu yang mau Ibu sampaikan? Kan dalam amat putusan sudah ditetapkan adanya DPO, tiga DPO, tapi penetapan tersangka baru ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2024. Apakah itu tidak menyalahi SOP? Baik, itu yang Ibu tanyakan. Baik, ya, silahkan mungkin Pak Feder bisa jawab. Kalau masalah soal SOP, saya rasa Pak Yusuf dari Kompoles lebih ngerti dari saya. Ya, kan, saya hanya menjawab bahwa Bu Yanti maupun tim-tim lainnya ini adalah kuasa hukum yang baru. Waktu 2016 bukan kuasa hukumnya Peggy. Sehingga dalam hal ini, saya berkeyakinan penyidik tidak akan ceroboh, tidak mengeluarkan SPDP, tidak mengeluarkan surat penggeledahan, pada saat penggeledah tahun 2016. Saya yakin, tapi bagaimanapun juga, penyidik yang bisa menjawab, Pak. Saya nggak tahu. Baik, baik. Tapi kalau misalkan sekarang ditetapkan SPDP yang baru, saya belum lihat isinya bagaimana. Kalau biasanya kasus yang serupa begini, umumnya disebutkan, ya, itu ada misalkan menimbang daripada stone ini, 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 dan sebagai surat DPO. Kemudian berkeluarkan surat SPDP, sekarang dimulai penyidikan kebaru ketangkap. Kemungkinan begitu, tapi masalah soal formilnya, nah, komponasi yang punya pemenang jawab. Oke, baik. Mengenai pertanyaan Bu Yati, juga akan dijawab oleh Pak Yusuf, dan juga nanti Bang Aristo. Silakan, Pak Yusuf. Ya, baik. Ini penanganan kasusnya sendiri, yang sudah putus pengadilan itu, di luar Saka Tatal, ya, prosesnya itu tidak pelimpahan berkas lah, kita melihatnya dari situ saja. Pelimpahan berkas dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum itu tidak langsung P24, istilah P24 itu diterima langsung lengkap. Tapi, ada P19 beberapa kali, ada petunjuk-petunjuk jasa yang harus dipenuhi, yang harus dilengkapi, itu artinya ada kecermatan dari pihak Jaksa Penuntut Umum dalam proses berkas penyidikan itu. Nah, yang kedua, kaitannya dengan SOP, ini yang kami sarankan untuk dilakukan audit investigatif, agar akuntabilitasnya benar-benar jelas. Nah, yang ketiga, pada saat masih ditangani Polresta Cirebon, kalau sesuai dengan SOP kan, penangkapan dengan penetapan tersangka itu berbeda. Di KUHAP itu sendiri kan penangkapan koma, tersangka itu kan baru belakangan ditetapkan sebagai objek pra-peradilan. Artinya penangkapan itu adalah objek pra-peradilan. Penangkapan itu kan didasarnya oleh bukti permulaan. Ketika ditangkap, ternyata buktinya tidak kuat, tidak bisa ditetapkan tersangka, sehingga harus dibebaskan. Nah, pada saat yang lain ini sudah ditangkap, berdasarkan bukti permulaan yang cukup oleh penyidik, didatanginlah rumah yang kemarin juga digeledah, yang kemarin penyidik Polda yang baru itu, pada saat didatang itu sudah tidak ada siapa-siapa. Sehingga ketika akan melakukan penyitaan pun sudah tidak bisa diberikan. Nah, itu kan masih di Polresta Cirebon. Tapi kan ini dilimpahkan ke Polda, pada saat pelimpahan di Polda itu ada hambatan yang dianggap penyidik pencabutan BAP. Namun, dalam klarifikasi kami tentu, penetapan tersangka 7 termasuk total 8 itu tidak hanya dihasilkan pada pengakuan saksi, tapi ada alat bukti lain. Itu sudah kami lihat. Oleh karena itu, kami menyarankan kepada penyidik yang barunya, apapun yang menjadi kelemahan-kelemahan yang lalu, itu bisa disempurnakan. Sehingga terkait dengan 3 DPO yang dicari itu, benar-benar kuat pembuktiannya. Itu sudah kita sarankan. Waktu kita terbatas, Bang Aristo. Tapi saya berikan kesempatan Bang Aristo terakhir, singkat saja menjawab pertanyaan dari Bu Yanti. Singkat saja, Bang Aristo. Jadi, pertama ya, memang susah untuk kita tidak menerka-nerka tadi apa yang terjadi. Karena memang ada beberapa kejanggalan. Itu susah untuk kita tidak simpulkan seperti itu. Walaupun kita apresiasi juga, polisi sudah bergerak cepat. Tapi menurut saya, penyidikannya ini harus transparan dan jangan terlalu defensif. Jangan terlalu defensif. Yang kedua, soal tadi ini. Saya pikir ini dalam prosedurnya, ini ada dua kali orang menjadi tersangka. Kenapa? Yang pertama, ketika diterbitkan DPO, syarat penerbitan DPO itu, dia sudah harus jadi tersangka. Artinya dia sudah tersangka pada waktu itu. Tapi tersangkanya ini tidak diikuti dengan proper procedure. Seperti surat-surat tadi. Nah sekarang, ketika ini viral, dia tersangka lagi. Tadi dugaan saya dikoreksi. Nah ini menjadi dua nih. Ada dua status tersangka. Jadi, inilah sebenarnya yang nanti harus dijelaskan. Dijelaskan. Statusnya apa berarti DPO, buktinya apa, dan sekarang apakah melanjutkan status ini atau baru? Menyidik baru. Kalau tidak, susah publik untuk tidak bertanya-tanya. Mohon maaf. Baik, semoga pertanyaan Bu Yanti tadi juga terjawab. Ibu-ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu dan juga memberikan keterangan kepada kami. Pak Yusuf, terima kasih. Pak Yusuf, terima kasih. Pak Yusuf, terima kasih. Pak Yusuf juga, terima kasih semuanya. Peran arah sumber. Setelah jodoh, Agita Malika juga akan menyajikan rangkaian data masih juga terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sesaat lagi, silakan Agita. Iya, betul sekali, Pupi dan juga pemirsa. Sesaat lagi, kita akan menghadirkan informasi mengenai penggalian keterangan tentunya dari pihak kepolisian yang masih terus menggali keterangan dari sejumlah saksi. Kita akan hadirkan selengkapnya. Saya Jada Pemirsa, tetap bersama kami. Pemirsa, tetap bersama kami.